Apakah salah satu perkembangan dari kecelakaan maut yang terjadi di jalan raya Cianjil Sukabumi yang menyebabkan 16 korban tewas dan masih ada beberapa jenazah yang belum diambil oleh keluarga di rumah sakit. Kita lihat liputannya. Nina Novianti jatuh pingsan dan harus dibopong keluarga. Ia tak kuasa menahan duka saat menyaksikan jenazah kekasihnya Ujang Soherman dibawa mobil ambulans menuju kampung halaman yang di kampung Cibuntu, desa Sirnagali, Cianjil. Kesedihan juga dirasakan orang tua Ujang, Komar Sefuloh dan Dede Maimunah. Ujang Soherman, 23 tahun, adalah salah seorang korban kecelakaan maut truk Tronton Sabtu pagi. Saat kecelakaan terjadi, Ujang dalam perjalanan ke tempat kerja di GSI Cimangkok. Rupanya, itulah perjalanan terakhir Ujang. Kecelakaan yang merenggut nyawa Ujang Soherman dan 15 orang lainnya terjadi Sabtu kemarin, sekitar jam 6 pagi di jalan raya Cianjil Sukabumi, ruas desa warung Kondang, Cianjil. Kecelakaan bermula ketika truk pengangkut oli mengalami remblong. Truk itu pun melaju tidak terkendali di turunan tajam, hingga menghantam dua mobil angkut, enam sepeda motor, dan rumah warga. Akibatnya, 16 orang, termasuk pengendara motor, penumpang angkut, bahkan kernet dan sopir truk, tewas. 10 korban tewas seketika dilokasi. Dua penghuni rumah yang diseruduk truk Tronton juga menderita luka-luka. Seluruh jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Cianjil. Satu persatu, jenazah kemudian diambil keluarga untuk dimakamkan. Dan hingga Sabtu petang, tinggal dua jenazah yang masih berada di rumah sakit. Salah satunya diduga jenazah kernet truk. Untuk melindungi warga dari kecelakaan serupa, polisi akan membangun pembatas di sepanjang tikungan tajam menurun. ACBB melaporkan dari Cianju, Jawa Barat.